Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami, Nusdian Mawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan Mengenai informasi singkat terkait dengan pengadaan ISN Baik itu PNS atau P3K tahun 2024 Di sini kawan-kawan atau Bapak-Ibu, Alhamdulillah sudah terbit Pengaturan Menpat Rb nomor 6 tahun 2024 Tentang pengadaan ISN tahun 2024 Diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2024 Dan diundangkan pada tanggal 23 Juli 2024 di Jakarta Untuk file-nya, jika kawan-kawan atau Bapak-Ibu ingin membaca secara lengkap dan detail Silahkan nanti unduh di link yang kami sediakan di bawah deskripsi video ini Melalui Google Drive kami Di sini yang kami sampaikan pada bagian pasal tahapan seleksi Untuk detailnya nanti silahkan dibaca sendiri Terkait masalah aturan dan regulasinya ini Kami langsung masuk ke pasal terkait seleksi dan pelamaran Di pasal 23 di sini, bagian kelima terkait pelamaran Ada beberapa syarat Untuk syarat secara umum di sini, kurang lebih sekiranya tidak jauh beda dengan tahun yang lalu Untuk PNS ini paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 15 tahun Pada saat melambang PNS Sedangkan P3K di sini Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun Sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilambang Sesuai dengan ketentuan pengundang-undangan pada saat melambang P3K Namun di sini ada pengecualian nanti Masalah usia Di pasal berikutnya Batas usia Sebelum batas usia Sebelum batas maksud pada S1 Dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu Sesuai dengan ketentuan pengaturan pengundang-undangan Kami langsung saja ke bagian tahapan seleksi Di pasal 26 Bagian ke 6 Tahapan seleksi Pasal 26 Di sini untuk PNS Terdiri dari 3 tahap Yang pertama seleksi administrasi Yang kedua SKD Yang ketiga SKB Di pasal 27 Dijelaskan Untuk pengadaan P3K Terdiri atas 2 tahap Sedangkan P3K di sini Terdiri dari 2 tahap Seleksi administrasi Dan seleksi kompetensi Jadi bedanya dengan PNS PNS ada 3 SKD dan SKB Sedangkan untuk P3K Cuma ada seleksi kompetensi Untuk seleksi administrasi Di sini tetap sama Seleksi administrasi Seperti biasa Nanti mencucokkan Persangatan Aspirasi dan kualifikasi Dengan dokumen Dari pelamar Nanti akan di input Biasanya lewat SI CISN Sebelum melakukan input Biasanya kita akan membuat Akun terlebih dahulu Di SI CISN Untuk sementara Untuk pembuatan akun Masih belum bisa Belum dibuka Kemungkinan nanti akan Segera dibuka Di bulan Agustus ini Di sini juga nanti ada Seperti biasa Masa sanggahnya Untuk hasil seleksi administrasi Yang akan diumumkan Timeline dan jadwalnya Terkait pengumuman Masing-masing Instansi kementerian atau lembaga Yang membuka Luongan Seleksi peradaan ASN tahun 2024 ini SKD di sini Di pasal 30 Jelaskan Nanti akan melalui Sistem CATBKR Kita cat SKD di sini terdiri dari Tes Wawasan kebangsaan Seperti biasa Twica TIU Tes Inteligensi Umum Dan tes Karaktersek Pribadi SKD-nya SKB di sini Terdiri dari Menggunakan CAT Juga Bukti biasa SKB ini terdiri dari Pengumpun Yang disusun oleh Pembina Jabatan Fungsional Materi SKB-nya Nanti silahkan Dilihat Kawan-kawan Pada Soal-soal Tahun lalu Yang pernah Mengikuti Seksi PNS Ataupun P3K Ini materinya Terdiri dari Psikotis Tes Potensi Akademik Tes Kemampuan Bahasa asing Tes Kesehatan jiwa Tes Sesegaran jasmani Tes Praktik kerja Uji Penambahan nilai Dan Sertifikat Kompetensi Wawancara Tes Selain Sesuai Perseratan Jabatan Ini Untuk Ketentuan SKB-nya Ada Bobot Dan Presentasinya Silahkan Nanti Kawan-kawan Tengah Bapak Ibu Yang Tahun Ini Ingin Mengikuti Seleksi ASN Baik itu P3K Ataupun PNS Segera Bersiap Dan Disiapkan Untuk Segera Melakukan Pendaptaran Ataupun Bengkas ASN Asyikasinya Juga Siap-siap Latihan-latihan Menjawab Soal-soal Jika Kawan-kawan Ingin Melamar PNS Karena Ada Tiga Tahapan Yang akan Di Lalu Atau Diikuti Untuk PNS Tadi Oke Sekiranya Seperti itu Untuk informasi Singkatnya Untuk Secara Lengkap Dan Pool Silahkan Nanti Dibaca Sendiri Pengaturan Permainpan RB Ini Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan PNS Di Tahun 2024 Linknya Tadi Sudah Sampaikan Di Bagian Disini Di Skripsi Youtube Kami Di Bawah Kami Sampaikan Dengan Google Drive Oke Saya Sampaikan Sampaikan Singkat Dan Cepat Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Informasi Kali Ini Mohon Maaf Jika Terdapat Kesehatan Terkurangannya Akhirnya Kami Sudah Nabi Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum